Intro Baik kita lanjut bagaimana cara kita untuk mengatasi rasa stres kita Untuk kali ini kita akan membahas tentang Guide Imaginary Jadi disini buat kalian, kalian bisa mencari suatu tempat yang nyaman Disini kalian juga, atau kalau misalkan kalian sulit untuk pergi keluar Kalian bisa mencari suatu ruangan yang membuat kalian nyaman Dan kalian bisa menyetel musik ataupun suara-suara yang memang bisa menghantarkan rasa kalian itu untuk mengurangi rasa stres Ini juga merupakan salah satu cara bagaimana cara kalian untuk mengurangi rasa stres kalian Dan yang terakhir disini ada cara lain yang bisa kalian lakukan Disini kalian bisa melakukan self talk Disini self talk itu adalah kalian berbicara dengan diri kalian sendiri Nah buat adik-adik semuanya, khususnya buat remaja perempuan Biasanya suka berbicara dengan dirinya sendiri Untuk berbicara dengan dirinya sendiri bukan berarti kalau misalkan kalian itu seperti orang stres atau orang punya masalah Enggak Jadi kalau misalkan kalian sedang bercermin Biasanya kalian suka berbicara kan dengan diri kalian sendiri Nah ini juga sama, self talk disini ini merupakan salah satu cara untuk kalian bisa mengurangi rasa stres kalian Jadi kalau misalkan kalian sedang berada di suatu ruangan Di kamar ataupun di ruangan sendirian Coba kalian lihat di depan kaca, kalian mengacah ke diri kalian sendiri Lalu kalian mengungkapkan apa permasalahan yang ada pada diri kalian Dengan kalian bisa mengungkapkan rasa amarah kalian Kalian bisa mengungkapkan permasalahan kalian Maka diharapkan permasalahan itu nanti akan berkurang dengan sendirinya Setidaknya kalian bisa mengurangi rasa stres kalian Karena kalian tidak bisa menyampaikan ke orang lain Jadi coba kalian bicarakan dengan diri kalian sendiri Apa permasalahan yang ada pada diri kamu Dan kamu juga bisa menjelaskan Apa sih kira-kira pemecahan masalah yang sesuai ataupun yang tepat dengan diri kamu sendiri Sehingga nanti disini kalian tidak mendengarkan omongan dari orang lain Yang bisa membuat rasa stres kalian itu semakin meningkat Selanjutnya disini ada pendekatan spiritual Jadi kalau misalkan kalian ini merupakan orang yang beragama Kalian bisa mendengarkan diri kalian kepada Tuhan Ataupun sesuai dengan agama kalian masing-masing Kalian bisa berdoa Kalau misalkan yang muslim kalian bisa melakukan sholat Kalian bisa melakukan sholat istihorah, sholat tahajud Maupun yang agama lain juga bisa melakukan hal yang sama Jadi dengan berdoa maka perasaan kalian jauh lebih tenang Dan pikiran kalian juga akan jauh lebih tenang Sehingga rasa stres kalian nanti akan berkurang Lalu selanjutnya cara yang berikutnya kalian bisa melakukan bijak dengan menyaring informasi Nah bijak menyaring informasi mungkin kalian sering dengar dengan kata Sering informasi sebelum kita melakukan sharing Jadi disini kita harus bisa menyaring informasi apa saja yang harus kita tangkap Dan yang bisa kita berikan kepada orang lain Yang pertama informasi yang harus kita tangkap Ataupun informasi yang bisa kita berikan adalah informasi yang variable Jadi disini informasinya itu harus bisa dipercaya Jangan sampai kalau misalkan kalian hanya mendengar katanya Lalu kalian menyebarkan informasi tersebut Lalu selanjutnya batasi waktu Kalian dalam membaca berita Membaca berita disini tentunya membaca berita yang hoax Ataupun kalian menganggap berita yang tidak benar Kurangi membaca berita-berita yang tidak penting buat diri kalian Ataupun kalian sering mendengar gosip Itu coba kalau misalkan memang kalian merasa stres kalian sedang tinggi Kurangi kalian membaca hal-hal yang tidak perlu buat diri kalian Lalu selanjutnya Ini yang perlu ditekankan kepada diri kalian Tidak semua informasi itu harus kalian ketahui Ada beberapa informasi yang memang harus kita ketahui Tetapi ada informasi yang juga tidak perlu kita ketahui Nah ini harus ditekankan kepada diri kalian Tidak semua informasi harus kalian tahu Jadi memang yang berkaitan dengan diri kalian Itu yang perlu kalian ketahui Dan yang terakhir tadi Saring informasi sebelum kalian melakukan sharing informasi kepada orang lain Lalu selanjutnya disini untuk menjaga selalu tubuh kita Supaya tubuh kita ini fit, sehat Sehingga kalau tubuh kita sehat Pikiran kita juga akan jauh lebih sehat dan lebih tenang Sehingga rasa stres kita akan berkurang Makanlah makanan yang bergizi Terutama di kita yang tahu ya Untuk pandemi sekarang memang sudah berkurang Tetapi belum hilang Nah jadi selalu jaga kondisi tubuh kalian dengan makanan yang bergizi Lalu selanjutnya Jangan lupa olahraga Olahraga disini tidak harus kalian melakukan jogging Kalian capek Bisa kalian melakukan stretching ataupun pemanasan gitu ya Dengan kalian berjalan Lalu meragangkan otot kalian Itu juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi rasa stres kalian Lalu selanjutnya kalian bisa berjemur Bisa beristirahat dengan waktu yang cukup Dan yang terakhir kalian bisa menikmati kebersamaan kalian Baik dengan keluarga ataupun dengan teman dekat kalian Sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini Kita akan bertemu di kesempatan berikutnya Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan Dalam penyampaian materi saya pada kali ini Jaga selalu kesehatan teman-teman semuanya Wabilai topik wa idaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax